...nya positioning dia berdiri gitu loh. Oh sama iscape mechanismnya gak sih? Ya itu, kayak dia harus membuka badannya segala macam, memberikan burst debut, tapi kalau ngomongin burst all burst, jangan dilawan. Lowy tuh haram jadah. Apalagi sama Till deh di awal. Ya itu dia. Dan tentunya ini kita bakal langsung saja saksikan The El Classico. Di hari pertama, MPL Invitational 2021. Siapa kaya akan melaju ke babak selanjutnya? Nah, antara Evos Legends atau Araki Oshii dan buat para Araki Kingdom dan juga Evos fans, selasuh rameka di kolom komentar. Di-share juga hashtag Viva Roar. Karena walaupun kita harus bertanding tapi kita tetap Ido Pride. Silahkan momo chat. Wow, dan kali ini kita akan melihat siapakah yang akan mengemankan game pertama. Apakah Araki Oshii dan juga atau Evos Legends. Jangan lupa untuk hashtagnya. Viva Araki Oshii dan hashtag Evos Roar. Wow, menarik aku kira dari Alice-nya yang akan digunakan oleh Roku di biara godlin loh. Karena Alice adalah salah satu hero yang dipendek sekali dengan adanya item loh. Iya, tapi ternyata malah dimainkan sama anti-match. Oke. Kita lihat dari seorang RKT bakal coba diganggu pergerakannya. Dan bahkan ada Albert disana dengan Retribution memaksakan mendapatkan satu boin. Dari parpo buff. Rik, terkena damage dengan cukup besar di depan. Meanwhile tidak ada Retribution, Albert akan coba untuk memasah ribut. Di depan sana bakal tas. Dia boleh pulang menjadi menyenangkan. First block didapatkan. Lossi, Ararki Oshii. Ararki Oshii keilingan satu buah. Little Wonder tapi mereka masih mendapatkan satu buah first block. Ini yang sudah kita bahas tadi. Di awal, Ararki Oshii mereka punya kekuatan poke damage yang benar-benar sakit banget. Memang dengan Mathilde dan juga Loi. Dan yang membuat tas sebagai jungler dari tim EVOS Legend tumbang pertama kali. Dan ini tentunya ada sedikit keterlambatan dari tas sendiri yang mendapatkan levelnya nanti. Bukan hanya itu. Apa sih? Yang paling crucial itu satu, parpolnya. Dia butuh parpol untuk parmi di arah jungle untuk rotasi, untuk melakukan genging. Tapi ternyata gak bisa. Jangan di depan sana ada PY, ada juga Saiko yang mengganggu pergerakan dari tim EVOS Legends. Dari bottom lane R7, dia bertemu dengan seorang Alice. Yang dimana Alice, Iris, Kaelin di early kali ini bakal menengahkan Esmeral. Harusnya mencoba diganggu pergerakan dari Skylar. Melakukan poking damage dari top lane. Membuat dari seorang Skylar fokus terhadap minion saja. Iya, sementara kalau kita lihat kali ini dari Arki Oshii, Albert Saiko. Dan kalau kita lihat finnya udah mulai melakukan rotasi lagi ke area mid. Area kata bakal coba dikejar begitu saja. Ini juga Albert, masih punya PNM institution namun masih bisa mundur dari seorang Rex. Kali ini gak mau terlalu memaksakan di area mid nih ya, Oshii. Oke, menuju ke arah turtle objektif gaming dilakukan paro-menerjee Maraki Oshii. Melihat ada kesempatan untuk mendapatkan semua turtle dan terbuka vision untuk seorang anti-match melakukan diving. Kalau anti-match melakukan diving sekalipun. Kayaknya untuk di menit kedua seperti ini. Anti-medicine agak sedikit rugi. Masih belum ini ya? Gak ada mana? Gak punya lasil yang cukup kencang, gak punya item yang cukup sakit untuk melakukan hisapan terhadap seorang pemain dari tim Arki Oshii. Iya, jangan terlalu terburu-buru tentunya tapi Skylar di area atas kali ini udah punya di aras dua pemain sekali Gustaf. Hampir aja, hanya memberikan poke damage aja namun lagi dan lagi dari tas dia gak mau terlalu memaksakan. Dan apalagi setelah dia tumbang pertama kali, tentunya dia masih butuh level, masih butuh gold juga nih. Alright, dan bahkan bisa kita bilang dari tim Arki Oshii mereka agak sedikit menjutan dari Skylar-nya. Bermakuk land, anti-match. Clearminin dengan cukup cepat menjadi keunggulan dari serang anti-match yang bisa melakukan rotasi. Lihat, anti-match langsung masuk ke arah bus. Melakukan langsung ke arah depan karena apa dia pengen cutting lagi Momochat. Dia ingin mendapatkan satu buah cuttingisasi dengan rapsoli di arah top plan sana. Bagaimana coba digaguk pergerakannya. Masih ada pilar kapur, masih ada satu buah kapsul dan bahkan gold buff yang ada di seorang Albert. Iya, sementara mulai melakukan invasi ke area jungle-nya juga dari Albert. Kali ini harus berhati-hati karena dia sendirian aja. Dari Rex, memang gak punya ML Vendit. Namun Albert di sini, dia masih bisa untuk mendapatkan sedikit jungle yang dimiliki oleh tim E-Force. Ada satu cycling eagle connect kali ini, tapi bahkan kalau kita ngeliat dari Elise-nya bakal coba dipukul mundur. Sementara di sisi lain RKT bakal coba untuk menghaluskan Albert. Tas mencoba untuk maju dengan desolatnya dan bahkan tumpang dari seorang Albert kali ini. Sementara One masih mencoba untuk mengusir beberapa pemain dari Aki Hoshi dengan satu real world manipulation. World manipulation membuat para pemain tim Aki Hoshi Rforak-forak dan bahkan Albert tertangkap begitu sesuai di depan sana. Damage yang mungkin salah kalkulasi dari seorang Albert langsung hilang di arah tengah. Bahkan pemain dari tim E-Force mereka kali ini mulai menyusul dari segi gold ketertinggalan. Sama-sama 11 ribu hanya berbeda peraknya saja dan sartal kali ini yang akan sangat menentukan sekali. Kesenjangan dari sosialisasi kehidupan gold dari tim Aki Hoshi dan juga E-Force. Masih berkata dengan keantinan yang dia lakukan dan bahkan PM yang bersama dengan RKT yang sudah bertemu di depan sana. Baru main dari tim Aki Hoshi mereka sudah mendengar ada sedikit poking damage terhadap turtle dari tim E-Force Legend. Masih ada FN di depan sana membuka posisinya ultimate sudah berdekat. Empat player dari tim E-Force Legend siap mengawal pergerakan dari seorang tas Albert is coming di depan sana. Tapi tentu saja yang akan terbatas oleh serang arti match Albert tidak tinggal diam. Masih basah kamu jadi pilihan tapi di sisi depan sana Albert terlalu jauh daibida. World Pani Peletet memberi tiga pergerakan dari Aki Hoshi dan invasinya bakal terkesel begitu saja. Sama-sama di amatkan Saiko harus hilang Rapsodi berhasil berkat PYM. Dua hilang dan kegakannya menjadi pilihan kedua sama-sama dua. Tapi keuntungan ditandai di Mararchy karena apa? Lihat tasnya, tasnya hilang omocan. Dan bahkan Lihat dari Skyler yang berhasil untuk mendapatkan Touret di area bawah kali ini. Tasnya berhasil numbangin seorang Saiko, namun dia pun masih terkena damage dari seorang Saiko. Tapi selain R7, masih cukup kuat tentunya berada di lima hingga pandem. Bahkan menemukan Rapsodi yang tadi numbangin seorang Finn. Wow, wow, wow. Rapsodi udah gak punya flicker lagi. Tato diamankan. Keunggulan dari tim Ararchy bakal dengan 2 ribu gold miliki untuk kali ini. Saiko benar-benar dipotong oleh seorang anti-match. Apakah ini ada sedikit dendam dari sang mantan? Dendam sang mantan. Deng-deng. Deng-deng. Oh, keren lanjut. Udah, udah. Nanti mantan-mantan kamu nyaut. Oke. Nah, terkadang kalau kita lihat dari Ararchy Walsi. Mereka lebih unggul dengan 1,5 ke gold kali ini. Tapi ini pun kalau kita melihat memang sebenarnya ada aja trade yang selalu dilakukan sama EVOS. Permasalahan ya Ararchy Walsi, mereka pun unggul di satu turret yang sudah dipegang. Yes, bakal lihat anti-match. Gak boleh pula mau jadi goreng dan hilang. Begitu saja Freddy from Albert. Lihat dengan PTB C kesini, langsung menghilangkan anti-match di belakang sana. Pengting, tingg mau kamar-pengting, bukan Miss Twist. Dia memilih tukungan terlebih dahulu. Albert tidak punya PTB C kesini, apakah di depan sana? Dari RKT. Mereka tidak bisa langsung melakukan instant kill. Dia mencabut melakukan rotasi dulu. Di depan pembelian ada TAS, TAS terperangkap. Tidak bisa didapatkan, tapi kali ini mau sedikit miss dari suara cycle. Yang sayang sekali, kalau kali ini work list yang telah dibuka. Tidak mau lebih, TAS memilih dengan sabar terlebih dahulu. Iya, TAS kali ini yang tidak mau memaksa anti-match karena dia tahu. Ngeliat rotasi 4 pemain dari Kyoshi. Dia langsung udah begitu saja yang bahkan pindah ke area mid-nya. Kalian sering eagle connect ke arah selan RKT. RKT-nya bakal coba dikejar dengan area chest fade. Namun anti-match mencoba untuk menahan. Tapi stylernya sebelum dia sampai ternyata sudah tumbang terlebih dahulu RKT. Meskipun kalau kita melihat anti-match sempat menahan beberapa pemain. Tapi ternyata sepertinya damage dari anti-match masih belum cukup unung atau oji. Buset, tua banget tuh gak buah ya. Karena itu dia masih butuh scaling. Bahkan dari R7 yang terkiri, dia janggu banget terdekat dari TAS. Ini anti-match butuh banget salah satunya dalam waktu, Momo-chan. Anti-match butuh waktu banget untuk bisa just time dalam teamfight. Anti-match butuh banget waktu dan disinilah tugas TAS untuk melakukan bait time. Dalam teamfight-time yang dia berikan, Momo-chan. Iya, tapi yang memang sudah kita bahas ini kalau membawa Alice ke match kali ini. Emang sebenarnya butuh waktu banget sih dari Alice sendiri. Dari itemnya dia baru ada kelima T-Ripper untuk True Damage. Dan bahkan ada satu Lightning Plunge. Tapi itu belum cukup juga dari seorang anti-match sendiri. Emang kan kali ini totalnya anti-sereman kalau ya RQHOLSI ditarik kali ini finnya. Dengan Emom Vanded. Semun fin sendiri yang sekeliling Irkonek lagi dan lagi cara seorang one yang akan ditabrak ke sini saja. Tapi finnya apakah langsung hilang nyawanya begitu saja. Sementara ada PKM yang cukup cepat datang kali ini dari seorang Skylar. Mencoba untuk menghentikan beberapa pemain dari Yvonne. Namun ternyata dari TAS dapatkan double skill begitu saja. One RQHOLSI mencoba untuk menzoning beberapa pemain dari RQHOLSI. Dan bahkan dua harus hilang dari tim RQHOLSI. Wow 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 dua harus hilang saiko tertangkap begitu saja. RQHOLSI di depan sana membuat para pemain dari tim RQHOLSI harus mundur sedikit. Tapi salah satu hero scalingnya Skylar ini akan bertemu dengan anti-match di late game nanti. Cuma kita bakal lihat dari segi KDA Skylar lebih untung dengan 003. Sedangkan dari anti-match 012 yang tadi dia sudah terpikok. Ini akan membuat dia agak sedikit butuh waktu lebih lama lagi untuk melakukan satu buah farmingan. Dan juga kalau main dari T-MARQHOLSI mereka masih belum dipecahkan dari segi Turetnya. Yang membuat Yvonne tertahan dari segi GOKHOLSI belum bisa melampauinya. Iya makanya ini memang agak sedikit sulit juga ya. Tapi kalau ini Yvonne mereka sudah mulai kelihatan juga damage dari TAS sendiri. Sementara One lagi dan lagi nih. Ini ngeri Omanipulation yang benar-benar mengganggu dan bahkan memperakperandakan nativa yang dimiliki oleh T-MARQHOLSI. Tuan yang bakal mencoba untuk dikejar Oling oleh R7 dan bahkan RKT mencoba untuk menandingkan nama Fendi. Bakal coba dibukul mundur juga tentunya dengan dispersi dan juga latihan dari seorang Saiko. Kita ada terlihat kali ini Albert mencoba untuk kucur ke arah seorang langsung di tapi ternyata masih bisa mundur dari beberapa pemain. Ivo Seijen bakal coba dibuka lagi di dalam memiliki ini tapi belum ada siapapun yang terculik OG. Oke L7 hampir saja melakukan karting tapi lihat oh my god Koli Star menembakkan Koli Moussa. Mengagetkan para pemainan Timmy Boss Legends. Bakasah ikut di depan sana. Coba untuk bertahan kali ini dari Aptori ternyata tidak bisa untuk melakukan luasisan ini. P.I. yang dikejar tapi lihat damage diberikan sekali. Bogem Analtos. Satu kali Bogem. Langsung dengan dua barang yang hilang dimiliki dari tim Anti-Mage. Ini sekali di geprek, hilang semua. Udah bukan di geprek, bogem. Bogem, itu di bogem juga. Langsung hilang dan bahkan Aldous bukan sebarang Aldous sekali. Wow ini Aldous yang udah mulai populer ya sekarang ya. Udah pastinya menjadi ketakutan sendiri dan bahkan RKT. Kalau coba dikejar begitu saja di area misalnya R7 Falling Star Moon yang tidak konek. Namun cukup usaha dari Archi Soho sih untuk memulangkan Rek ke area basenya. Oke Lord, bakal coba dicolek terlebih dahulu oleh para pemain dari tim Archi Hoci. Aldous standby on position. Dia memang membuka semua para map dari sini konten itu bagaimana mereka berada. Tapi ini hanyalah keting-keting saja. Tarik ulur seperti hati para pria oleh para wanita. Ditarik ulur-tarik ulur saja. Curhat ya, Uji. Dan kali ini lihat formasi 4-1 yang dibawakan oleh tim Archi Hoci. Kali ini sementara, Saiko tentunya dengan Lui-nya. Dispersion rotation ini sakit banget ke arah seorang R.E.K.T. Kalau kita lihat dari itemnya, Rek baru saja jadi ke arah radian armor. Sementara kali ini timarnya apakah akan dibuka oleh tim Archi Hoci kali ini? Sementara Perpobos udah mulai coba di kontes oleh beberapa main dari Archi Hoci. Langsung hari 1, autos yang langsung mengarah ke arah belakang hitam terusnya. Konek dan bahkan lihat, Wan bakal coba dibukul mundur kali ini. Sementara beberapa main dari Archi Hoci, mereka mau komitkah ke area long? Atau mereka mau coba untuk mozoning beberapa main dari E-FOS yang lagi berada di area mid lane dan bahkan R7. Udah mulai bersiap di area busnya. Oke, ternyata dipaksa begitu saja. Pertamaian di atas, coba untuk bertahan. Masih bisa, tapi kehilangan R.E.K.T. Tandanya ada sebuah celah untuk Lord. Tadi harusnya, Purple Buffet tuh, ya bener kan, akhirnya kelihatan. Karena tadi harusnya di tangan dari seorang Albert. Albert retribusinya full down, sedangkan Tas enggak. Jadi hilang kan retribusinya. Tidak mungkin dengan ada retribusinya animasi yang terlihat tidak didapatkan oleh dari minimal kedua bulan pihak itu. Dan ternyata kali ini, dari tim Archi Hoci, mereka masih belum melakukan COVID terhadap Bapak Lot. Karena lihat R7 menang semua defense yang diberikan. Flicker bahkan harus digunakan oleh sel R7 menutup pertahan hidup Tas is coming. Sekel-sekel ke arah belakang. Sekel-sekel ke arah belakang, teman-teman begitu saja hilang. Tasnya tapi disini selain Skylar bogepnya. Habis saja menumbangkan sarang warna, ternyata masih bisa bertahan di depan sana. Dan falling star moon on point. Dia menumbangkan sarang yang bisa berbuat dan ting-ting-ting-ting-ting. Dan disuruh orang Albert kabur dari ceratan sang Evo's Legends. Iya, dan bahkan R7 pun harus tumbang. Karena dia punya falling star moon lagi. Tidak ada guiding win juga tadi dari seorang Finn Nyanon. Mau gak mau kali ini. Dua ditukarkan satu. Kehilangan tas di awal ini tentunya membuat itu seikir mereka kekulangan damage juga. Oke. Lord yang terhormat sudah mulai disolek sedikit lebih sedikit. Albat telah berbeda informasi RKSA seorang diri tadi menemani. Ini harus coba di cover. Harus coba di follow up. I'm vendedah tidak pernah menenai siapapun. Tapi ternyata si keingungan membuat track sedikit terhentikan dan bakat. Albat telah berbeda informasi di amankan. Nah, R3.000.000 on point. Membuat di mana R3.000.000 terlambat. Tapi Albert tercatat. Toss on point damage dan satu poin tampahan. Iya, sementara kalau kita lihat bakat mencoba untuk mengejar ke arah seorang Skyler. Tapi ternyata tas cukup hanya menumbangkan Albert saja. Dia sudah puas. Dan akan kalau kita lihat Lordnya mulai masuk ke area atas dari tim Evo's Legends. Sementara Evo's Legends dia tahu ada peluang yang bisa diciptakan di area mid tentunya. Memang masih bisa ditahan kalau ini RKT berada di paling depan. Bakal coba dikejar begitu saja. Fit bakal coba untuk menahan dan bakal RKT-nya harus hilang. Begitu saja. Enggak ngedapetin turunet di area mid. Evo's Legends kehilangan ini Shatter di area depannya Pak. Oke, bahkan dari top line sana Lordnya benar-benar dikawal abis. Sama seorang anti-mess Rapsody terpotong begitu saja. Gak bisa pulang. Mau jadi koyang. World money pula sempat ditandung seorang R7. Rapsody tetap bertahan hidup R7. Rapsody tidak bisa bergoyang lagi dan bakal mencabut bertahan hidup. Hilang terbakar. Dengan R1. Satu buah mid lanter tersebut selesai lah dan anti-mess is down. Momoshat. Oh oh, tak sekali ini. Meskipun dia berhasil ngedapetin R7. Tapi di sisi lain, anti-mess pun tumbang. Sebagai salah satu tulang punggung untuk tim Evo's tentunya di area late game. Ini sulit banget anti-mess dengan 0-2-4. Dan GDA yang tentunya sangat amat kurang bagus untuk seorang Alice. Ini sulit banget. Dia berkali-kali di shot down. Meskipun dia udah punya divine glove. Dan dia udah punya satu juga langit ranjan bersama dengan juga clock of destiny. Tapi karenanya tidak cukup. Dan winter franchise kali ini mau dikompetensikan oleh seorang ice queen one. Harusnya ya. Dia butuh ice queen one. Jadi Skylar di arah late game dia udah punya satu orekel dan juga punya radian armor. Ini kita bilang agak sedikit lebih sustain dari segi magical defense-nya. Coba dipaksakan depan sana. Poin salmon telah dibuka. Menikirkan ereng. Tidak juga rapso. Diatifensinya terlalu sakit. Wood manipulasi membuat albertetaka begitu. Setelah sisanya tidih dari tapi ternyata bisa terlalu banyak. Skylar masih mau lebih. Bogeman dan masih diselamatkan oleh seorang tas. Skylar terlalu nentikan pergerakannya. Udah gak ada pelikir lagi. Skylar hanya bisa terdiam. Dan baru bermain dari tim E-Boss Legend. Keadaan yang berani mendekat dan Skylar harus tumbang di depan sana memucat. Tarik ulur yang dilakukan oleh seorang Skylar kali ini. Dia gak bisa dapetin one. Dia gak bisa dapetin tas. Dan bahkan dia yang harus terpanis karena dia bermain terlalu jauh. Bogeman-nya masih belum cukup dari seorang Skylar. Kali ini menyisakan R7 sendirian aja. Dengan tentunya Silti yang bakal disepam oleh seorang R7. Kali mencoba untuk menahan di area mainnya. Rhapsody udah gak punya viraga armor dan bahkan dia gak bisa untuk menggunakan lasin sanitinya. Sementara base dari tim E-Boss bakal coba di clear terlebih dahulu oleh FFKT. Oke. Dan ini kita lihat dapet salam dari E-Boss fans ya kan. Karena siang-siang ngopi gularen. Ngopinya sama siaklar. Yuk bisa yuk. Aku nunggu dari Mimin R&D Kingdom ya. Sekarang I-Boss fans udah ya. Oke. Kita bakal back to the game lagi Momochan. Gimana? Ini betul render bottom line yang cukup mahal. Sudah harus pecah yang memimbulkan sedikit celah kecil. Untuk para minor masuk ke arah base-nya Momochan. Apa yang harus dilakukan E-Boss Legends sekali? Kali ini kayaknya harus jaga posisi ring banget karena one-nya benar-benar dihincar abis-abisan. Dilihat R7 ngelompat lagi ke area backline-nya. Sementara beberapa pemain dari R&Q. Mereka udah siap banget di area mid-nya formasi 41 kali ini. Mengincar ke arah serangan timet. Tampingan saya bakal coba menderung dengan flying gold. Masih ada wiser trancang. Diak serangan timet. Tapi yang timet saya bakal tumpang pertama kali. Sementara R7 bakal menjadi lini di area depan. Jadi sampai menonton arah QLC. Sebelum Eagle Connect kali ini tapi scalernya. Masih bisa menemukan RKT. Taas harus hilang juga karena dispersion connect. Dari seorang penuh psycho. Sementara Rhapsody bakal coba dipukul mundur. One gak punya immortal. Kalau disampai tumbang ini bakal sulit banget buat E-Boss Legends. Sementara arah QLC. Mereka udah mulai masuk. Oh ini bencana. Biasanya terekson begitu saja. Dan bakal coba diamant ke lalu sekali dengan satu kali bogemnya. Dinsensei arah QLC. Take the game one momo-chan. Iya padahal kita ngeliat permainan yang udah baik banget. Dari teman-teman E-Boss Legends. Dimana Taas sempat berhasil dapetin momentum. Namun memang sulit ketika. Alice-nya tumbang. RKT pun tumbang.